Hai cofrens, untuk mengejarkan soal kali ini, kita akan menggunakan sifat, jadi kalau kita punya P log K sama dengan R, maka K-nya adalah P pangkat R. Tentu kan di sini kita punya 2 log dari 3 log dari 5 log A, ini sama dengan 0. Maka, kita tentu kan, 2 log dari 3 log dari 5 log A, ini sama dengan 0, maka anggap 2 ini adalah P-nya, 3 log, 5 log A adalah I-nya, 0 adalah R-nya. Sehingga kita punya di sini 3 log dari 5 log A, ini adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Lakukan sekali lagi, perhatikan, P-nya 3, K-nya 5 log A, R-nya 1. Jadi kita punya 5 log A sama dengan 3 pangkat 1, yaitu 3. Lakukan sekali lagi, maka di sini 5 P-nya, A-nya itu adalah Q-nya, R-nya adalah 3. Jadi kita punya A sama dengan 5 pangkat 3, yaitu 125. Nah, kita lakukan juga untuk yang B dan C. Di sini kita punya 3 log dari 5 log dari 2 log B. Langsung saja, maka kita punya 5 log dari 2 log B adalah 3 pangkat 0. Karena ini sama dengan 0, kan? Yang mana 3 pangkat 0 adalah 1. Lalu dari sini kita punya 2 log B-nya adalah 5 pangkat 1, yaitu 5. Sehingga B-nya adalah 2 pangkat 5, yaitu 32. Terakhir, yang C ya. Kita punya 5 log dari 2 log dari 3 log C sama dengan 0. Langsung saja, maka kita punya 2 log dari 3 log C. Ini sama dengan 5 pangkat 0, yaitu 1. Lalu 3 log C-nya berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Sehingga kita peroleh C-nya adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Jadi kita punya A-nya 125, B-nya 32, C-nya 9. Pertanyaannya adalah A plus B plus C. Maka kita hitung 125 ditambah 32 ditambah 9. Kita peroleh 166. Jadi pada saat ini, jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.